Intro Banyak aksi penolakan kalangan pekerja terhadap PP No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan yang berkaitan munculnya wacana revisi terhadap peraturan pemerintah tersebut. Wakil Ketua Panja Pengupahan, Ermalena, mengungkapkan pemerintah harus menanggapi penolakan buruh terhadap PP No. 78 tahun 2015. Ermalena berpendapat, pasti ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan para buruh sehingga berakibat adanya penolakan tersebut. Kalau memang perlu revisi, ya revisi. Tapi kalau seandainya kita bisa menerima, kita akan jelaskan juga bahwa ini kita bisa terima dengan alasan yang kita temukan seperti umpamanya hitungan-hitungan yang sudah dijadikan sebuah formulasi dari pihak pemerintah melalui peraturan pemerintah. Tapi kalau memang diperlukan revisi, maka Komisi 9 akan mendorong pemerintah, akan meminta pemerintah dengan sungguh-sungguh melakukan revisi terhadap PP No. 78 ini. Sementara itu, anggota Panja Pengupahan, Irma Suryani, mengatakan kementerian terkait semestinya menggunakan formula upah layak dalam penetapan upah para buruh. Ia menjelaskan formula upah minimum yang digunakan saat ini tidak memberikan perubahan apapun. Seharusnya, Pak Menteri menggunakan formula bukan upah minimum, tapi upah layak. Kenapa? Karena kalau tidak digunakan upah layak, terus bedanya dengan upah-upah yang selama ini berjalan seperti apa, gitu. Mana nilai lebihnya? Kan nggak ada nilai lebihnya. Nah, kalau soal di PP 78 itu masuk juga adalah ketentuan THR dan, dan satu lagi, kalau tidak salah, servis. Saya kira sebelum ada PP 78, ketentuan 2 itu juga sudah diberlakukan.